Halo pieces, selamat datang di channelku. Pises apa kabar? Kita reading. Pastikan kamu telah berdoa sebelum memulai bacaan denganku. Pises, kita dalam prediksi umum. Berharap ada energi kamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Baik pieces, ambil yang bisa kamu ambil dari bacaan ini. Lepaskan yang mungkin kamu rasa tidak terkoneksi, karena kita dalam general reading, ya. Baik pieces, apa yang sedang terjadi antara kamu dengan seseorang, dengan sesuatu, koneksinya seperti apa? Pieces. Here and now. Energi kamu, kamu fokus pada hari ini, saat ini. Ya. Energi kamu di sini, kamu ini melepas cerita yang lalu, kamu nggak peduli apa yang udah terjadi antara kamu dan dia, dan kamu juga tidak peduli apa yang yang akan terjadi nanti di depan sana, artinya tidak berekspektasi, kamu hanya fokus pada hari ini dan saat ini. Sulit, ya. Ini namanya menerima kenyataan. Belajar menerima kenyataan. Ya, ini tidak mudah sebenarnya. Ya, ini tidak mudah sebenarnya. Tapi kamu lakukan itu. Kartu here and now, di sini, kartunya nomor 32, energi 5. Berarti ya, di sini energi-energi yang tidak nyaman, kamu rasakan. Oke. Ada perasaan sedih mungkin, ada penyesalan mungkin, ada rasa kehilangan juga mungkin. Aku nggak tahu apa yang terjadi saat ini. Oke. Ini kondisi hubungan kamu dengan seseorang. Kita coba lihat energi kamu, Pisces. Apa yang sedang terjadi? Energi Pisces saat ini, kita lihat. Ada di Pisces enerjimu ada di Vogue Inner Road. Ini kayak crossroad. Kamu di persimpangan jalan. Ya. Ada banyak, mungkin pilihan, ada banyak, mungkin pertimbangan, di jalan yang bercabang. Langkah mana yang harus saya ambil? Ya. Kalau udah di jalan bercabang, seperti ini di persimpangan, apakah saya memilih ke kiri atau ke kanan? Apakah saya maju, apa mundur? Ada pikiran seperti itu. Apakah saya bertahan, atau saya melepaskan? Ada pikiran yang seperti itu. Enerjimu bimbang, enerjimu ragu untuk menentukan sesuatu. Ya. Sebenarnya kondisi yang seperti ini, ini adalah kondisi di mana kamu dituntut untuk membuat sebuah keputusan atau pilihan. Oke. Bagaimana dia yang terkoneksi dengan kamu? Aku katakanlah enerjimu bimbang. Milik kiri, perasaanmu salah. Milik kanan, juga kamu merasa itu salah. Jadi, mana yang harus saya pilih? Itu bahasa dari energi kamu. Bagaimana dia yang terkoneksi dengan kamu, Pisces? Orang itu berada di energi The Tribe. Ya. The Tribe ini bercerita tentang soul connection, soul family. Family, ya. Soul family, ya. Kalau rasanya dengan kamu, dia merasakan cocok dengan kamu. Kalau rasanya dengan kamu, dia merasa nyambung dengan kamu. Tetapi, saya merasakan ada energi-energi sedikit menutup diri dari kamu. Dengan energi The Tribe. The Tribe itu bercerita tentang kelompok komunitas. Secara energi antara dia dan kamu, dia merasa kamu, kelompoknya, kamu, komunitasnya, kamu adalah bagian dariku. Tetapi, dengan energi kelompok dan komunitas, sering ini membawa energi menutup. Kalau kita kan kelompok, ya. Ini kelompok kita. Itu kelompok mereka. Jadi, ada cerita menutup diri. Tuh. Ya. Seekor jerapah, ini berada di dalam kubah. Tetapi, bukan berarti jerapah ini tidak mau terkoneksi dengan kamu. Saya lihat, ini leher jerapah ini keluar, ya. Berinteraksi dengan anak jerapah di sini. Oke. Oke. Ada banyak energi apa di dia ini? Ada energi-energi. Sebentar. Kok hilang aku bahasanya. Sebentar, bisnis. Aku kok jadi lantar ya. Aku fokus dulu. Ada energi-energi yang intense, aku rasa ya. Energi yang ekstrim, yang sangat. Ya. planning, ada di situ energinya. Planning, rencana, ide, impian, cita-cita juga ada di energi orang yang terkoneksi dengan kamu. Pisces. Beberapa mereka di sini karena itu dia ditutup kubah, ya. Seperti sulit berekspresi juga terhadap kamu, Pisces. Under the deck, apa yang tak kalian sadari akan datang kepada kalian di sini adalah tinker, ya. Energi jeda ini. Energi orang berpikir itu diam biasanya. Oke. Jadi Pisces, perhatikan. Hubungan ini meminta, here and now ya, meminta kalian fokus pada hari ini dan saat ini. Oke. itu koneksi kalian. Lepaskan apa yang udah lewat, lepaskan dulu apa cita-cita dan planning ke depan, fokus pada hari ini. Ini kayaknya ada, ada, apa ini, ada energi yang kayak tidak terkoneksi saat ini, ya. Dia menutup diri dan kamu bimbang di sini. Oke. Jadi fokus, lihat hubungan ini, ada apa, perbaiki hubungan ini, itu yang diminta koneksi ini antara kamu dengan seseorang. Tarah aku ambil kartu dulu. Oke Pisces, kita lihat dulu, kita klarifikasi energi kamu, ada apa denganmu yang di situ berada di persimpangan jalan. Seperti ada bimbang, mau maju bimbang, mau mundur bimbang. Pisces, the energy fall in the root. Ada energi yang tidak maksimal atau energi yang terpecah saat ini dari energimu kepada hubungan kalian. ya. Apa yang membuatmu terpecah? Perasaan masih membutuhkan. Oh, kamu menyadari ada kebohongan di sini? Energi dari siapa ini? Apakah kamu menutupi bahwa kamu masih membutuhkan, ambil yang mana yang resonate ya, kita dalam prediksi umum. Kita lihat ada kartu sumur, lalu kita lihat ada kartu topeng, apalagi pisces yang kamu rasakan, ikan, dan kapal. Kamu merasakan ada jarak di antara kamu dan pasangan mungkin. Ya, sesuatu telah berubah di sini, itu yang kamu rasakan. Mengapa kamu bimbang di sini? orangnya kalau udah mungkin bermasalah, mungkin udah marah gitu ya, udah lepasin, tinggalin. Ya, tapi energi kamu, kamu bimbang untuk melepaskan. Kamu bimbang untuk bertahan juga. Kenapa? Karena kartu sumur. masih ada perasaan butuh. Masih ada perasaan ingin. Kalau cinta kamu dengan dia, kamu masih cinta dengan dia. Kamu masih menginginkan dia. Itu yang kamu rasakan. Ya. Lalu di sini ada kartu topeng, pisces, ini energi dari siapa? Apakah kamu menutupi rasa butuhmu, rasa hausmu, atau di sini kamu menyadari tentang kebohongan? Ya. Atau seseorang memakai topeng di sini, apakah kamu, apakah dia? Karena ini kartu topeng jatuhnya di energi kamu, bisa berarti kamu di sini menutupi perasaan-perasaanmu yang masih butuh. Atau di sini kamu menemukan seseorang tidak jujur kepada kamu. Seseorang menutupi sesuatu kepada kamu. Ya. Kartu ikan, energi yang bebas. Kalau ini hubungan, aku sering katakan ini hubungan-hubungan tanpa komitmen. Ya. Di kartu ikan juga ada energi dari seseorang yang tidak mau terikat. Apakah itu kamu, pisces? Masih menginginkan kebebasan. Apakah itu kamu? Apakah itu orang yang terkoneksi dengan kamu? Rasakan, ambil yang mana yang resonate karena kita dalam prediksi umum. Ya. Jadi bisa aku gambarkan di sini, pisces, kamu tuh energinya meragu. Kenapa meragu? Karena kamu belum benar-benar bisa melepas dia. Kamu masih butuh dia di sini. Oke. Lalu kartu topeng tentang ketidakjujuran. Lalu kartu ikan di sini. Sorry. Intinya kamu merasa ada jarak di antara kamu dan dia. Seseorang di sini. Nggak tahu kalau ada yang pergi meninggalkan kamu ya. Ini kartu kapal ini. Kapal, tapi kamu lihat ya. Kapalnya di atas gunung terbang ini bercerita tentang transportasi juga. Bisa pesawat, artinya bisa. Jadi pisces, apakah seseorang pergi meninggalkan kamu? Atau seseorang membuat jarak dengan kamu? Seseorang berubah saat ini dari kamu. Membuat kamu merasa sepi sendiri. Membuat kamu di sini, COVID energinya, kayak orang mati. Tidak berani berharap di sini. Itu yang kamu rasakan saat ini. Sebab itulah kamu bimbang. Oke? Ada perasaan kehilangan yang kamu rasakan. Ada perasaan sedih. Ya, penyesalan juga ada. Tapi saya lihat, apa ini? Ada energi dari dirimu masih ingin memperjuangkan hubungan kalian. Itu energi kamu. Oke? Bagaimana dia? Yang terkoneksi dengan kamu. Dia yang terkoneksi denganmu. Pisces. Ih, aku udah berapa menit? Oke, masih belum. Sering nggak sadar, teman-teman. Kalau nggak sering-sering lihat jam, nanti lewat ya. Nggak enak kan nanti teman-teman belasan menit, tiba-tiba si pisces sampai 20 menit. Oke. Pisces, apa yang mereka rasakan? Orang yang terkoneksi dengan kamu. Teman-temanku rasakan ya, energi bisa vice versa. Bisa saja energi kamu di sana, pisces. Fog, ya, kayaknya ada yang berbohong di sini. Ya? Ada yang berbohong di sini. Teman-temanku pisces, seseorang di sini, Fog, membawa energi ketidakjujuran. Jadi kartu topeng, mungkin kamu merasa, pasanganku tidak jujur kepadaku. Pasanganku berbohong kepadaku. Pasanganku cheating mungkin di sini. Itu yang kamu rasakan. Oke, apalagi, yang mereka bawa. Di energi pasanganmu ini, pisces, ya, dia yang menjauh. Kamu tadi jatuhnya, itu under the deck kamu ya, perasaanmu adalah seseorang menjauh. Kayaknya dia menjauh dari kamu. Dia pergi meninggalkan kamu. Ya? Dia seperti menyembunyikan sesuatu dengan energi Fog, bercerita tentang ketidakjujuran. Tapi, pisces, orang ini, ya, orang ini, sebenarnya ada beban pikiran yang dia rasakan. Aku lihat kalau energinya juga harus pergi, menjauh dari kamu, dia tidak bisa berhenti menatap energi kamu. Ya? Tidak tahu ini, kenapa? Bagi dia, pisces, kamu adalah yang paling terang di sini. Kamu adalah tempat yang jelas, yang paling nyaman di sini untuk dia. Tetapi entah mengapa, aku melihat ada energi Fog di dia. Pada akhirnya, energi orang ini menjauh. Oke? Karena energi tengah dia itu kartu kapal. Ya? Energi jarak. Oke, pisces. Rasakan saja di mana energi kamu. Apakah pasanganmu menjauh? Kamar baiknya di sini. Sejauh apa dia pergi, pisces, dia tidak pernah bisa melupakan kamu. Oke? Ini ada gambaran. Ada gambaran. Dia itu tidak bisa melepas hubungannya dengan kamu, tetapi ada energi. Dia juga membuat jarak dengan kamu. Aku tidak mengerti kenapa energi dia seperti itu. Bagi dia, kalau kalian berumah tangga, bagi dia, rumah tanggaku adalah hal yang paling berharga. Ya? Hubunganku dengan kamu, pisces, adalah hubungan yang paling jelas, yang paling terang, yang paling nyaman di sini, yang membawa suka cita. Tetapi entah mengapa, ada energi kapal di dia. Ya? Setelah dia menjarak, malah ada beban pikiran yang dia rasakan. Oke? Di energi dia ini banyak kartu 5, teman-teman. 14 sama 23, ya. Energi-energi. Mengapa dia melakukan ini, ya? Oke, apapun itu, pisces, ya. Mungkin itu yang mereka lakukan, kamu rasakan saja. Apakah seseorang menjauh darimu saat ini? Apakah seseorang sedang tidak jujur padamu saat ini, pisces, dan kamu tahu itu? Kamu bisa merasakannya. Ya? Baik. Pisces, kita lihat di energi thinker, adalah energi yang akan datang kepada kalian. Thinker adalah energi yang diam ini, energi jeda. Oke. Kamu akan tetap terhubung dengan siapapun mereka di sana, pisces, tetapi aku lihat di sini, ada energi yang sangat emosional. Ya? Tetap setia ini. Ya? Tetap setia. Apakah kamu yang setia? Apakah kalian memang sama-sama setia? Energi dog di sini. Soulmate. Kalian ada soul connection, ya. Hubungan kalian ini goyang, ini. Kayak orang main judi. Bisa menang, bisa kalah. Oke? Bisa menang, bisa kalah. Itu judi. Tidak pasti menang, tapi tidak pasti kalah. Itu judi. Ya? Hubungan yang sedang goyang, katanya di sini. Tapi ada gambaran kamu dan dia tetap terhubung. Karena ada kesetiaan di sini. Ya? Berharap hubungan kalian baik-baik saja. Berharap hubungan kalian baik-baik saja nantinya. Oke? Seseorang akan menyadari bahwa hubungan inilah yang paling, ya, hubungan aku dan kamu, aku dan kamu adalah hubungan yang paling indah, yang paling jelas, yang paling baik. Kalau tentang cinta, hanya kamu yang mencintai aku. Ada perasaan itu nanti. Oke? Walaupun kondisi yang akan datang, hubungan kalian akan goyang, walaupun kalian masih tetap terhubung. Oke? Pieces. Jadi, sejauh apa mereka meninggalkan kamu? Ini ada energi. Mereka, memang ya, di vlog ini ada energi curang, bohong, tapi mereka terus menatap kamu. Itu yang aku lihat. Oke? Pieces. Ambil yang bisa diambil, lepaskan. yang mungkin tidak terkoneksi dengan kamu. Yang akan datang aku lihat hubungan yang goyang, tetapi aku lihat, yang goyang ini kayaknya seseorang. Mungkin seseorang wanita yang sedang goyang di sini. Ya? Gak tau lah, bisa jadi pria dengan energi feminine. Oke, Pieces. Untung-untungan. Doa ya, biar menang. Ini kayak judi ini. Ya? Semoga cinta akan memenangkan apa yang jadi tujuannya di sini. Karena ada yang sangat mencintai di sini. Baiklah, Pieces. Oke, sebentar, sebentar. Jangan takut, ya. Kamu harus memilih di sini, jangan takut memilih. Walaupun memilih untuk bubar, mungkin selalu ada kekasih nanti di depan sana untuk kamu. Oke? Tidak harus orang lama. Bisa jadi ini energi baru yang akan datang kepada kamu. Seorang kekasih. soulmate ini, kalau udah kartu dong. Soulmate juga menujumu. Itu energinya. Jadi, kalau untuk energi baru yang masuk, kamu harus berani melepas yang lama, agar yang baru bisa masuk. Oke? Tetapi tidak menutup kemungkinan. Hubungan lama juga punya potensi diperbaharui dan diperbaiki. Oke, Pieces ambil yang bisa diambil. Saya Aisyah. Salam dariku sekian dan terima kasih. Daaah!